Pendekar Harpa Masjilid II Satu tahun berlaluhan Tiong bekerja di pengawalan barang Hwi Tiaw Piawakiok, umurnya sekarang sudah tujuh tahun, malam itu dia baring menikmati taburan bintang dan senyuman bulan, menikmati kemegahan angkasa raya itu, Tiong Ji, panggil seorang pekerja bagian pengurusan kuda yang paling tua di antara mereka berlima, ia Empek Wan, sahutnya sambil bangkit dari pembaringannya menghadap Empek Wan, Setelah sampai ke kota Kaifeng kamu akan tinggal di sana? Empek Wan menatap Hon Tiong bertanya dengan ada lirih, hatinya gundah besok akan berpisah dengan anak luar biasa ini Komas yang itu ketua Tiaw Piaw Kocu Hek Bin memerintahkan pengawalnya untuk mengawal barang ke kota Kaifeng dan Hon Tiong diizinkan ikut melanjutkan perjalanannya ke Kaifeng, hampir semua anggota Hwi Tiaw Piaw Kio kenal dan suka kepada Hon Tiong Bahkan Chu Hek Bin sendiri, itu karena kecekatan dan kerajinan Hon Tiong yang jadi buah bibir di kalangan anak buahnya, namun mereka juga tidak bisa menahan keinginan Hon Tiong yang akan menuju Kaifeng Oleh karena itulah pempek Wan merasa kehilangan, setelah sampai di sana Empek, saya akan berlayar ke Pulau Kura-Kura, Pulau Kura-Kura, Pulau itu tidak ada penghuninya Untuk apa kamu ke sana, tujuan saya memang ke sana Empek, apakah Empek tahu Pulau Kura-Kura itu, tahu persis sih tidak Tiong Ji, Empek hanya mendengar pulau itu kosong dan juga sangat jauh dari pantai Kaifeng, belum lagi ombaknya tergolong besar Koma muka Empek Wan khawatir, bagaimana kalau kamu terserah tombak dan tidak ada tempat mendarat, apa kamu tidak takut? Tiong Ji tambahnya, Hon Tiong mendekati Empek Wan, Empek Wan yang baik dengan senyum dia memegang tangan kurus dan kulit tangan ik sudah tinggal pembalut tulang itu Jika kita berserah kepada Tuhan, aku akan dibantu sampai ke sana Empek, ah tak bisa kubayangkan Tiong Ji saat engkau di tengah lautan luas itu Guman Empek Wan lirih menatap Hon Tiong anak polos berumur 7 tahun itu, membayangkan hal yang bukan-bukan akan melemahkan diri Empek Tidaklah usah Empek cemas dan khawatir, kalau satu saat ada jodoh kita dipertemukan, aku akan traktir Empek makan panggang kalkun muda di kedai pamana Miong Hon Tiong berkelakar Menghibur Empek Wan, ah, kamu ini Tiong Ji membuat Empek takjub, kalau sekiranya aku melihat hidup dari sisi engkau melihat, alangkah indah dan nikmatnya hidup ini Sambil senyum jernih Hon Tiong berkata, kalau dapat Empek, kenapa sekiranya, bukankah lebih baik jika Empek dapat melihat hidup persis sebelah sisi saya Obrolan-obrolan kita yang selama ini yang demikian dalam membuat saya gundah gulana jika esok engkau akan berangkat Tiong Ji, Empekku yang budiman Jika obrolan kita selama ini demikian tertancap dalam kenangan Empek, apalah harti badan saya di pulau kura-kura sementara Empek ada di sini, bukankah kenangan itu telah menyatukan kita Empek, HMH, kamu benar Tiong Ji Tapi sungguh engkau demikian polos, berbinar dan cemerlang Tiong Ji dengan pelukan hangat Empek Wan memeluk Hon Tiong dan berbuncahlah tangisnya Han Tiong berurai air matanya, setelah agak lama Empek Wan memeluk Hon Tiong dan menatap wajah yang membuat dia terkagum Eh kamu menangis Tiong Ji, iya Empek, kenapa saya kira engkau tidak akan pernah menangis, hahaha, Han Tiong tertawa, tentu saya dapat menangis Empek, demikian merasuk kecintaan Empek kepada saya Besar syukur saya kepada Tuhan, bahwa aku dipertemukan dengan Empek, Empek Wan manggut-manggut, baiklah Tiong Ji, Empek ada keponakan di Kaifeng Dia seorang nelayan, berikan suratku ini kepadanya, nama Ya Wan Kiat, pamanmu asin tahu tempatnya, baiklah Empek aku akan sampaikan suratmu Sahut Han Tiong Kemudian mereka pun membaringkan tubuh tak lama mereka pun teridur Keesokan harinya pekpedisi Tia Wateng berangkat, perjalanan pekpedisi hanya memakan waktu 15 hari Ketika melewati jalan bebatuhan di balik bukit kota Kaifeng mereka dicegat sepasukan rampok Hekhou, Harimau Hitam, tinggalkan semua bawaan, kalau tidak kami akan membantai kalian, teriak pimpinan Hekhou Kami Hekhou penguasa wilayah ini, Yap Sin Hang pimpinan Piawusu Hwi Tiao maju ke depan Sementara para Piawusu yang lain sudah siap siaga, pedang dan tombak sudah terpegang erat di tangan Han Tiong yang juga berada di antara pengawal berdiri tenang, tiada Terlihat gentar, kami dari Hwi Tiao Piawako tidak pernah mengenal rampok dengan panggilan Hekhou Apakah kalian perampok-perampok baru hingga tidak kenal Piawako kami, persetan dengan Hwi Tiao Kalau kalian tidak menurut, ayo kawan-kawan seraaang teriak pimpinan Hekhou Dengan siga para pengawal menyambut serangan, kamu masuk ke dalam kereta Tiongji kata asin Dengan gesit Han Tiong menaiki kereta, suara beradunya senjata demikian gencarnya, suara pekek kesakitan terdengar susul menyusul Hampir setengah hari pertempuran itu, matahari sudah cenderung ke barat, senja temaran sudah berarak di langit Tenda kereta banyak yang koyak sana-sini, Han Tiong juga sibuk melompat ke sana kemari menghindari tusukan yang menembus tenda Akhirnya pasukan rampok mundur melarikan diri, para Piawusu banyak yang terluka dan yang tewas ada tiga orang Yap Sin Hang juga terluka pundaknya, tapi di pihak rampok Hekhou mendapat pelajaran pahit Ada lima belas orang yang tergelat tak mati, kemudian mereka pun menggali lubang besar dan delapan belas mayat itu ditumpuk dalam satu lubang Kemudian galian besar itu pun diuruk, kita istirahat di depan Hutan sana kata Yap Sin Hang menunjuk ke depan, malam itu api unggum pun dinyalakan semua anggota yang terluka diobati Komahon Tiong dengan gesit membaluk tiluka luka Piawusu tersebut Sudah Tiong Ji, kamu istirahatlah kata Yap Sin Hang sambil berdiri, kemudian dia pun mengatur anggota jaga Keesokan harinya perjalanan pun dilanjutkan, dan tiga hari kemudian sampailah ke kota Kaifeng, barang-barang pun diturunkan Han Tiong, Yap Paman Asin, kata Wantwako kamu ada dititipi surat untuk keponakannya Benar Paman, baiklah kalau begitu besok pagi-pagi kita akan kesana Terus apa yang engkau lakukan di kota besar ini Tiong Ji, mungkin saya akan beberapa hari berdiam disini Paman Dan setelah itu saya akan minta pendapat Paman Wan Kiat, jawabnya tersenyum Baiklah, sekarang kita ke rumah makan Itu Yap Twako sudah menuju kesana Mari Paman, kemudian mereka pun makan beramai-ramai Diiringi canda dan kelakar Eee, Han Tiong, kamu hati-hati disini ya Jangan jadi maling cilik Kata seorang pemuda gagah dengan tubuh kekar murid utama Chu Hek Bin yang dikenalnya dengan panggilan Tan Twako Semoga tidak Twako, kalau terjadi aku jadi maling cilik disini, aku menanti Tamparan Twako di pantatku ini Sahut Han Tiong, meledaklah tawa mereka Yap Sin Hang tersenyum Tiong Ji kalau boleh Paman tahu kemanakah sebenarnya tujuanmu Kamu ini banyak mencengangkan kami orang-orang tua ini Sebenarnya Paman saya akan ke Pulau Kura-Kura Eks, ada apa di sana Tiong Ji Asin yang latah menyelas Sehingga sebagian mereka tertawa melihat kebiasaan asin ini Saya ada keperluan di sana Paman, Tiong Ji, Pulau Kura-Kura itu jauh Koma dan juga kosong Yap Sin Hang menatap Han Tiong penuh Selidik dan heran, aku juga tidak tahu Paman Halal apa yang akan saya jumpai di sana Namun dari awal kesanalah tujuan saya Saya suka padamu Tiong Ji, apakah kamu suka belajar silat Saya suka Paman, NGGG Kalau begitu bagaimana kalau saya angkat engka sebagai murid Besar terimak sih saya Paman akan budi kecintaan Paman kepada saya Namun perjalanan saya ini, demikian menghalangi keinginan dan besar hati saya untuk menjadi murid Paman H.M.H.H.H. Alangkah beruntungnya kedua orang tuamu melahirkan kamu Han Tiong Dan alangkah nikmatnya peluang orang yang akan menjadi gurumu Yap Sin Hang menatap wajah Han Tiong Terpana, H.M.H.H. Sudahlah, setelah ini kita istirahat Dan besok siang kita akan kembali ke Pau Ting Yap Sin Hang sembelari bangkit dan mereka pun bubar Han Tiong sekamar dengan Asin. Setelah tubuh direbahkan beberapa saat kemudian keduanya pun tidur lelap. Keesokan harinya Asin mengajak Han Tiong ke tempat Wan Kiat, sesampai di rumah Wan Kiat, temu ramah pun terjadi. Ah Saudara Asin, bagaimana kabar pamanku di Pauting, Wan Tua Ko baik dan sehat Akiat, lalu apakah kamu kesini untuk melihat keadaanku sekeluarga, atau ada hal lain Saudara Asin dan siapakah anak ini, sambil melihat keadaanmu? Saya juga dipesankan Wan Tua Ko mengantarkan anak ini ke tempatmu ini, he siapakah dia, saya Han Tiong Paman Shikwee, saya juga kesini hanya mengantar surat dari Mpek Wan, sahut Han Tiong sambil menyerahkan surat kepada Wan Kiat. Wan Kiat menerima surat itu dan langsung membuka, sementara minuman sudah disajika istri Wan Kiat, silahkan diminum Sin Tua Ko, dan Tiong Ji juga kata istri Wan Kiat, kemudian dia pun duduk di samping suaminya, setelah membaca surat itu, Wan Kiat menatapan Tiong, kemudian dia berkata, Tiong Ji, kamu demikian disayang pamanku di Pauting, Cuman yang mengherankan saya, ada apa di pulau Kura-Kura, disana hanya pulau kosong, hutannya lebat dan gelap, saya dan beberapa teman saya pernah singgah disana tiga tahun yang lalu. Tapi melihat hutan yang lebat dan gelap, kami hanya berada di bibir pantai saja, terima kasih atas gambaran Paman akan pulau itu, tapi niat ini akan saya wujudkan Paman, Han Tiong ini keras keinginannya Kiat Si Chu Asin dan Wan Kiat saling berpandangan. HMH baiklah Tiong Ji saya memiliki tiga kapal layar, maka satu akan ku berikan padamu dan tidak usah kamu ganti, tidak demikian Paman, saya harus ganti, Karena itulah saya bekerja satu tahun bersama Mpek Wan Selahon Tiong, kalau aku tidak mau dibayar bagaimana aku merasa betapa surat Paman ini demikian menyayangmu, Paman yang baik? Benarlah Mpek Wan sangat sayang kepada saya, namun Paman, kapal layar itu bukanlah didapatkan dengan mudah tentu dengan perjuangan yang tidak sedikit oleh Paman dan keluarga, Dan demikian juga saya Paman, janganlah hasil jerih saya selama ini sia-sia, dan pastinya apa yang saya dapatkan selama bekerja di Huitau. Tiawakiyok tidak sebanding dengan harga kapal layar Paman, namun Paman berikanlah kepuasan padaku untuk memanfaatkan jerih saya Paman, Seidaknya Paman dan keluarga tidak mengalami kerugian besar dan saya puas dengan apaik sudah saya usahakan, hehehe, gimana Akiat, lumrah tidak anak ini? Asin memandang Wankiat sambil tertua kecil, benarlah Paman menggambarkan kepribadianmu Tiongji, baiklah Tiongji, menurut Paman harga. Kapal itu seharga kemampuan kamu selama ini, jadi kapan rencanamu menggunakan kapal layar itu? Hari ini juga saya akan berangkat Paman, baiklah kalau begitu, Sin Si Chu, apakah kamu ikut ke tepi pentai melepas anak luar biasa ini? Tentu Kiat Si Chu aku ikut, kami berangkat pun nanti siang, Han Tiong membuka buntalannya, dan ada sekantong uang di dalamnya, inilah kemampuan saya Paman semoga bermanfaat dan terima kasih atas kerelaan Paman ya, Wankiat menerima uang tersebut, dan menyerahkan pada istrinya, marilah kita ke pantai, Wankiat mengajak keduanya melangkah keluar rumah, Satu jam berikutnya Han Tiong sudah naik kapal, Han Tiong sudah mempelajari kerelaan membuka dan menutup layar, mengukur kembang layar, teruslah mengarah ke barat, tiga hari kalau angin berhembus tenang kamu akan sampai ke pulau kura-kura, teriak Wankiat, terima kasih Paman, Paman Asin, sampai jumpa kembali. Hiks, iya, hati-hatilah Tiong Ji, Han Tiong mengangguk, kapal itu melaju cepat, Asin kembali buru-buru ke rumah makan, dan Yap Sin Hang sudah menunggu, kenapa lama Sin Sute, ayo cepat kita makan dan lalu berangkat, aku melepas Tiong Ji berlayar, heh, ah, HMH, wah terdengar helaan terkejut dari para piawasum mendengar perkataan Asin, Han Tiong sudah berlayar, sudah Yap Tuako, HMH, luar biasa, apakah yang akan kita dengar suatu saat nanti tentang anak itu? Komagumamnya lirih dan semua diam dengan pikiran masing-masing. Han Tiong dengan senyum menghias bibirnya memandang laut lepas, rambutnya yang panjang dibiarkan terurai dipermainkan angin yang berhembus, pada hari ketiga angin berhembus. Kencang, ombak bergulung cepat, dia diombang ambing lautan ganas, awan hitam merebak angkasa, halilintar merobek langit, petir mengguntur, ombak setinggi rumah menggulung kapal layar tersebut sehingga terbalik dan tiang layarnya patah, Han Tiong meraih potongan tiang yang patah, dengan memeluk erat dia berjuang bertarung nyawa, hatinya berserah kepada Tuhan dan dia pun pingsan dengan tetap memeluk patahan tiang, entah berapa lama Han Tiong pingsan. Koma dia tersadar saat beberapa ekor kura-kura mengerubuti kakinya, ternyata dia sudah sampai di pantai, dia melihat kura-kura mendekati wajahnya, dengan mengumpulkan tenaga dia bangkit. Terima kasih ya Tuhan akhirnya aku sampai juga di pulau Kongcowku ini, desahnya dalam hati, kemudian terasa perutnya lapar sekali, lalu dia pun berdiri dan masuk ke pulau dengan hutan yang lebat di depan mata, kelihatan gelap, Han Tiong merogoh kantongnya, dia ambil mainan kura-kura yang selama ini di kantonginya, Han Tiong memutar tempurung kura-kura itu dan mengambil surat di dalamnya, lembaran kertas itu dialetakan di depannya dari arah pantai ada anak panah mengarah ke dalam pulau sampai bertemu bukit batu, Han Tiong berdiri dan melangkah masuk ke dalam hutan memulai penelusurannya, sambil melempar buah-buah hutan yang ternyata banyak di dalam hutan itu, seperti jambu kelutuk dan jambu monyet. Setengah hari terus berjalan dalam hutan akhirnya Han Tiong menjumpai bukit batu, kemudian Han Tiong membuka kembali kertas surat Kongcownya, dari batu ada panah ke arah kanan, sampai bertemu sungai dan dari sungai terus diikuti sampai mengarah kepada tebing air terjun. Dan dari air terjun terus mengarah ke kiri sampai ada bagunan rumah, kesitulah tujuannya, dengan sigap dan gesit Han Tiong mengikuti petunjuk peta, hari sudah sore maka dia dapat silah air terjun dan alangkan indahnya air terjun itu, di bawahnya air pening mementuk lengkungan besar seperti kuali besar, Han Tiong menuruni tebing air terjun dengan berpegangan pada batu-batu menonjol dan akar kayu yang tersebul, Han Tiong berhasil menuruni tebing itu, kemudian dengan hati gembira dia buka bajunya dan dengan telanjang bulat Han Tiong terjun ke dalam kubangan air yang jernih itu. Setelah puas mandi dan membersihkan diri, Han Tiong mencuci dan membilas bajunya dari garam laut, setelah memeras kuat. Kuat baju itu dipakai kembali dan lalu melangkah berjalan ke arah kiri, hanya satu pendakian Han Tiong sudah berada di depan bangunan besar yang halamannya penuh dengan semak belukar, Han Tiong melihat banyak kura-kura yang merayap di sekitar halaman bangunan dan bahkan sampai ke dalam bangunan, dengan hat-hati dia berjalan mendekati tangga bangunan, Han Tiong berdiri di depan bangunan yang nampak angker itu, Kong Chow Kwe Elun, cucu datang atas petunjuk Kong Chow teriaknya nyaring meneguhkan hatinya, Han Tiong hanya mendengar gemas suaranya kemudian hilang oleh kesunyian, Han Tiong bersimpuh di bawah anak tangga itu, malam pun merayap, keadaan gelap, Han Tiong diam sampai lama, setelah terbiasa dengan kegelapan itu dia melihat sekitarnya terdengar kresek-kresek jalannya kura-kura, kemudian Han Tiong melihat ke arah bangunan dan kemudian ke arah tangga di depannya. Han Tiong terkejut melihat guratan berwarna-warni di empat anak tangga itu, lalu Han Tiong berdiri dan warna itu hilang. Tidak kelihatan oleh matanya, eh, eh, pikirnya, kemudian Han Tiong duduk kembali dan warna itu kembali terlihat, lalu Han Tiong dekatkan wajahnya ke arah warna kuning di anak tangga pertama itu dan mengelus corretan warna itu dan klik terdengar bunyi dan anak tangga itu bergerak ke atas. Dia masukkan tangannya ke dalam dan dia pun mendapatkan sebuah peti kecil, kemudian Han Tiong menaikkan tangannya ke anak tangga kedua dan menggosok warna hijau dan terdengar bunyi klik anak tangga itu bergerak ke atas, dan dia dapatkan satu buah peti lagi, kemudian diterus merayap ke anak tangga ketiga dan menggosok warna biru dan klik. Sama halnya Han Tiong mengangkat satu peti lagi, dan terus anak tangga keempat dengan warna putih dan anak tangga itu juga bersih peti, sekarang ada empat peti di hadapannya, lalu Han Tiong mengangkat mengumpulkan keempat peti itu dan naik ke selaras bangunan mendekati pintu bangunan, tangannya mendorong pintu dengan hati-hati create suara engsel berkarat dan lama tidak bergerak menguak gemah dalam bangunan, Han Tiong melangkah masuk ke dalam bangunan yang gelap itu. Tangannya merabah ke sana dan ke sini dan tangannya merabah obor di dinding lalu tangannya merabah ke bawah mendapatkan dua buah batu api, lalu Han Tiong adu kedua batu itu sepercik api menyala, lalu diadu lagi dekat kepala obor, percikan api itu menyambar sumbu obor dan seketika teranglah ruangan itu. Koma Han Tiong takjub bukan main ruangan itu besar sekali dengan empat buah kamar, dengan obor di tangan Han Tiong memasuki kamar yang pertama di dalamnya ada lemari besar berisi banyak buku di samping ranjang yang besar dan juga lemari pakaian yang isinya pakaian yang sudah usang yang sekali dipegang hancur namun setidaknya masih ada yang bisa dipakai terlebih lipatan paling bawah, di kamar kedua dan ketiga hanya berisi lemari pakaian dan ranjang sementara di kamar keempat hanya kosong melompong, setelah puas melihat sana-sini Han Tiong merebahkan diri dan tak lama dia pun teridur. Keesokan harinya dia bangun, cahaya fajar menembus ke dalam rumah, Han Tiong bangun dan menyimpan peti di bawah tumpukan kain, lalu dia berlari ke arah air terjun dan mandi setelah membersihkan diri dia memetik jambu kelutuk dan jambu monyet yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu, Han Tiong makan sampai kinyang, setelah itu dia kembali ke rumah kongcowenya, kemudian Han Tiong mengambil peti yang disimpannya di bawah tumpukan kain dan membukanya pada peti pertama berisi tiga buah kitab dan sehelai kertas bertuliskan kue cin anakku tiga buah kitab ini adalah berupa kitab semedi untuk melatih sin keng dan yang kedua adalah kitab latihan gin keng dan kitab yang ketiga adalah kitab ilmu pedang yang bernama Patsian Kiam. Hoat, jurus pedang delapan dewa. Mulailah hanaku dari latihan sin keng, kemudian gin keng lalu pelajarilah Patsian Kiam. Hoat, kemudian Han Tiong membuka peti kedua di dalamnya ada satu kitab dengan judul Oh Aesan Hoat, jurus kipas pengacau lautan, pada kitab selanjutnya Han Tiong mendapatkan sebuah kitab dengan judul Bansin Kun, Tangan Sakti Kapas, dan pada kitab terakhir Han Tiong mendapatkan kitab dan sehelai kertas bertuliskan, anakku kue cin kitab ini adalah hadiah sahabat kubu kek siansu dari pulau es kitab namaya. Butek, cin keng, inti sari dasar ilmu silat, tamatkan buku ini anakku. Semoga Tuhan menuntunmu anakku. Sejak saat itu mulailah Han Tiong mempelajari enam kitab tersebut dengan tekun tanpa kenal lelah, kita tinggalkan Han Tiong. Dengan pelajarannya, mari kita tengok keadaan ibunya Tan Sioenyo yang dibawa lari Tiantese MKWI. Bunuh saja aku manusia jahat, apa salah kami, kenapa kamu bunuh suamiku titik dua heh, perempuan bodoh, tenagamu masih dibutuhkan dan kehangatan tubuh tentu sangat menyenangkan, Tan Sioenyo semakin pucat, dia akan jadi permainan ketiga iblis ini, pengen rasanya dia membunuh diri tapi apalah dayanya di tangan tiga iblis yang menggemparkan ini. Setelah dua minggu, sampailah mereka di pegunungan KWI Eng San, bukit bayangan iblis, mereka disambut seorang berwajah hitam bercacar, selamat datang Pangcu bertiga, heh, hemo, setan hitam, kumpulkan semua anggota, nanti malam kita akan adakan pertemuan, kita akan adakan pesta, perintah siang kiam KWI, baik Pangcu, kemudian mereka masuk ke dalam bangunan, Tan Sioenyo dibawa ke kamar, dan totokannya dilepaskan, bunuh saja saya, bunuh, bunuh saja saya iblis, Tan Sioenyo meronta, saat terlepas dari tangan Tok Sim KWI, Tan Sioenyo hendak mementurkan kepalanya ke tembok, namun sebelum niat itu kesampaian tubuhnya. Terbanting ke atas ranjang, perempuan tolol, jangan coba-coba nekat, jika kamu nekat, kamu akan mengalami siksaan hebat, kamu tidak boleh mati untuk merasakan siksaan atas kenekatan kamu, lalu Tan Sioenyo diikat tangan dan kakinya, sekarang teriaklah dan merontalah sepuas kamu, bentak Tok Sim KWI dan meninggalkan Tan Sioenyo sendiri, Tan Sioenyo melihat sekelilingnya, hatinya makin sedih, ingat suami dan anaknya, bunuh, oh bunuh, ah tiongji anakku, bagaimanakah keadaanmu anakku, keluhnya sedih, kembali tangisnya pun pecah. Malam itu semua anak buah Tiant Sioenyo berkumpul, jumlah mereka hanya 20 orang, di meja depan menghadap ke arah tumpukan kursi yang sudah tertata rapi duduk Tiant Sioenyo, kemudian di sebelah kanan duduk dua orang yakni Hekmo dan di sebelahnya, Pekmo, setan putih, dengan wajahnya yang seperti mayat hidup, kemudian di sebelah kiri duduk seorang buta yang matanya buta sebelah. Komajingmo, setan hijau, dan di sebelahnya Angmo, setan merah, yang bertubuh kecil dan rambut bagian atas botak limis dan di kumpulan kursi yang mengarah ke meja Tiant Siam Kwei adalah kumpulan pimpinan penjahat dan penjahat tunggal, Toat Beng Kwei berdiri, dengan tubuh pendek itu menatap anak buah di depannya. Kalian ketahuilah bahwa utusan delapan partai besar yang bertemu di Jeng Hoa San sudah kami habisi, Hahaha, para anak buah Tiant Siam Kwei bersorak dan bertepuk tangan. Koma jadi kalian semua sebar metu-mete, kita mau lihat bagaimana reaksi dari Chiang Bujian-Ciang Bujian yang sok gagah itu, dan kalian semua di mana bertemu anggota-anggota partai tersebut, baik yang menamakan dirinya para pendekar maupun piyawakiok mestilah kalian tumpas, Nah sekarang tunjukkan kekuatan kita pada dunia persilatan bahwa golongan kita merajai kangong, Hahaha, hahaha, hidup Tiant Siam Kwei, hidup Tiant Siam Kwei, sorak anak buahnya, kita harus merayakan ini dengan berpesta pangcu, benar, kita malam ini akan berpesta Jiu Kwei, tangan iblis, apakah kamu sudah siapkan hiburan kita, tentu pangcu pokoknya tanggung beres, jika. Demikian mulailah, tak lama menunggu, sekumpulan gadis-gadis penghibur dari rumah bordir Bianglan, bunga teratai merah, mulai menari, suasana ruangan itu amat hirup pikuk, diselingi teriakan dan cekikaan para wanita penghibur, sampai jauh malam mereka berpesta. Keesokan harinya Tok Sim Kwei membuka ikatan Tan Sio Knio, kamu harus menurut perntah kami, kalau tidak kamu akan kami siksa, Tan Sio Knie Mar menatap tajam, semalam dia sudah mulai berpikir jernih, dan menyimpulkan bahwa kehadirannya di sini dibutuhkan tiga iblis ini entah untuk apa, saya mau tahu kenapa saya dibawa ke sini, sebelum Tok Sim Kwei menjawab duarkannya masuk. Bagaimana Tok Sim apakah wanita itu sudah jinak, setelah Siang Kiam Kwei, belum sepenuhnya Siang Kiam, hi perempuan tolol, tunggu sebentar, Tok Sim Kwei bangkit dan keluar kamar dan tidak lama dia membawa seorang bayi satu tahun dan diletakkan di ranjang, kamu harus mengurus anak bayi itu, tidak mau, aku mau mati saja, tarap Tan Sio Knie mau tajam, kau tidak boleh mati, kamu akan kusiksa, hening sejenak, kemudian Tan Sio Knie berkata, baik aku akan mengurus bayi itu tapi aku tidak sudi dipermainkan kalian, ah, tidak bisa begitu, selah Siang Kiam Kwei, kalau tidak nah ini aku siksalah aku sampai mati, tantang Tan Sio Knie. Hahaha, aku sudah bilang Tok Sim, perempuan ini bikin susah saja, sudah, bunuh saja kan beres, celah toat beng Kwei, aku butuh bayi itu dipelihara sampai umur dewasa untuk kepentingan ilmu ku Siang Tok, racun wangi, bagaimana pendapatmu Siang Kiam, kamu kan dapat mengambil banyak perempuan untuk hiburanmu, sambil mengusap jenggotnya yang berwarna dua menyahut, kenapa harus dia ini yang mengurus Tok Sim, tanda selusuruh aja perempuan dari bordir Jiw Kwei, ah, perempuan jalan mana bisa telatan mengurus anak, anak ini harus sehat, jika saatnya tiba, H.M.H., baiklah, sahut Siang Kiam kemudian berlalu dari kamar itu, nah kamu dengar, koma kamu akan nyaman di sini, dan urus bayi itu, selatok Sim Kwei sambil keluar kamar, Tan Sio Knie Mar mendekati bayi itu, bayi perempuan yang mungil, dia merasa sedih teringat anaknya Han Tiong, dan iba pada anak bayi yang akan dijadikan tumbal ini, dalam kesedihannya timbul harapan bahwa setidaknya dia dan bayi ini akan selamat sampai anak ini dewasa, lalu Tan Sio Knie Mar menggendong bayi itu, sambil menatap bayi mungil itu dan melihat keadaan mereka berdua yang berada di tengah manusia keji berhati iblis mereka seperti bunga teratai, H.M.H. namamu bilang anakku, yah kamu si kwee, kwee bilang di peluk cium bayi yang dinamainya, suatu hari Tok Sim Kwei menemuinya, dan dia melihatan Syok Nio sedang memberi makan pada bilang, Syok Nio, berikan bubuk ini setiap kamu memberi dia makan, apa ini? kamu tidak perlu tahu, pokoknya berikan saja, jangan lupa kamu akan selalu diawasi saat memberi makan, hi, tung kwee, bongkat iblis, teriak Tok Sim Kwei, kemudian datang seorang berbadan kuat dan hitam sekali, wajahnya hitam dengan kepala botak, iya Pangcu, kamu awasi perempuan ini saat dia memberi makan anak ini, bubuk ini harus dicampur dengan makanannya, baik Pangcu, Tok Sim Kwei meninggalkan Tan Syok Nio, hari demi hari dilalui dan tidak terasa lima tahun sudah, bilang tumbuh dengan sehat dan akibat bubuk yang dimakannya, tubuhnya mengeluarkan aroma yang sangat harum, Tan Syok Nio demikian cinta pada bilang yang sudah dianggap anak sendiri, sementara itu di dunia Kangowu selama empat tahun itu semakin goncang, para Chiang Bujain delapan partai besar makin terpuruk, banyaknya para murid-murid mereka yang tewas, penindasan meraja lelah, para piyawak-kiok dari unsur silap dari kedelapan partai banyak yang gulung tikar, pasukan pemerintah yang dikerahkan oleh Kaisar Song yang lemah dan taunya hanya berpelesiran tidak mau tahu, pejabat pemerintah hanya tahu mengumpulkan harta untuk sendiri demikian juga para taikam, karakter pejabat seperti Menteri Kamliong Putra Kim Siaweng nyaris tidak ada, yang ada hanya misannya sumakyat dengan ilmunya yang tinggi tapi sayang sifatnya sama dengan pembesar pada umumnya. Kerajaan lemah rakyat tertindas oleh kekejian manusia-manusia iblis tidak dipedulikan, para golongan pendekar bertekuk lutut terbabat habis, para Chiang Bujin Partai tidak dapat menekan kesatuan golongan hitam di bawah Panjitian TSM KWI, ringkasnya Tiongkok kiamat dilanda kejahatan, hal itu berlangsung sudah hampir 10 tahun, suatu hari di Bangkok HWA, Lembah Selaksabunga, para pimpinan Partai Siang hari itu sudah berkumpul semua Li Hao Siang dari Xiao Lim Pai, Liu Seng Hoa Siu dari Gobi Pai, Kunlun Tojin dari Kunlun Pai, Lo Bintosu dari Hoa San Pai, Oe Ye Bong dari Tai San Pai, Lim Siao Si dari Kotong Pai, Gak Sian Su dari Butong Pai, Lu Kuanti dari Heng San Pai, Cheng Seng Ho Siang tokoh pertama dari Tibet, pertemuan itu atas undangan Gobi Pai. Para Chiang Bujin yang terhormat pertemuan kita kali ini adalah usaha terbaik dari golongan kita yang terpojok di atas tekanan golongan hitam di bawah Tianti Seng KWI yang duljana, banyak sudah para anak murid kita yang meregang nyawa atas kebrutalan dan kesimahara jalalannya Tianti Seng KWI yang dibantu hampir semua golongan mereka, Sejenak Liu Seng Hwasho berhenti, rekan-rekan Chiang Bujin yang terhormat beberapa dari utusan kita yang mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan ini tidak ada kabar mereka, dimulai pada 10 tahun yang lalu, kita hanya tahu mereka semua tinggal nama, berikutnya pertemuan di Sinyang 4 tahun yang lalu juga kita hanya menerima kabar memprihatinkan. Lalu 2 tahun yang lalu pertemuan di Muara Hwang Ho lebih tidak terperikan kebuasan Tianti Seng KWI, jadi untuk itu hari ini kita semua pimpinan partai berkumpul di sini puncak dari seluruh usaha penanggulangan kita akan situasi yang mengerikan ini, lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, demikian Liu Seng Hwasho membuka pertemuan itu. Amitau, kondisi ini tidak kita nafikan, benarlah pandangan dan pendapat saudara Liu Seng Hwasho, kalau saya punya pendapat kita semua mengundang Tianti Seng KWI untuk berdamai, sudah banyak darah tertumpah, sudah banyak nyawa melayang, semua terdiam dan hening, tapi menurut Pinto, maaf lo suhu dari Syaul Impai, saya tidak sependapat untuk berdamai dengan Tianti Seng KWI, berdamai dengan kejahatan, kita akan dianggap pengecut dan bahkan akan dapat penghinaan lebih, penjahat tidak pernah paham arti damai, kejujuran penjahat tidak bisa dipegang, jadi mari kita lawan Tianti Seng KWI, dan ini usaha terakhir. Kita untuk zaman kita ini, selah OEye Bong dari Tai sampai, semua semakin menunduk, memang benar pendapat dari OEye Sicu, tapi sebelum kita bertindak bagaimana dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama dari situasi ini, bukankah kita lebih baik mengajak mereka berunding? Selalu kuanti dari Heng sampai, saat ini pemerintah tidak bisa diharapkan Lu Sicu, urusan istana saja kaisar kita yang lemah itu tidak mampu urus, apalagi urusan di luar istananya, ujar Lim Siausi dari Kotong Pai, koma lalu bagaimana para Sicu Chiang Bujin, Liu Seng Hsio kembali bertanya, saya setuju dengan pendapat OEye Sicu dari Taisan Pai, menurut saya tiada pilihan lain bagi kita menantang keras lawan keras terhadap Tianti Seng KWI, sahut Gak Siansu dari Butong Pai, betul saya sependapat, hanya itu pilihan kita, tambah Lo Bintosu, kalau begitu kapan hal ini kita lakukan dan saya menyiapkan selembar nyawa untuk perjuangan ini selaku Nlun Tojin, sesaat mereka terdiam dan mengarah pandangan ke satu arah, kemudian meledaklah suara tertawa, hahaha, hahaha, semua Chiang Bujin wajahnya pucat segera membentengi diri dari serangan suara tawa dengan kekuatan Seng Keng, suara ketawa itu menggerkan Sukma, lalu tak berapa lama muncul tiga iblis yang menggemparkan Bui Lim Tianti Seng KWI, hehehe, hehehe, para Chiang Bujin yang merasa gagah sudah kumpul Tok Sim KWI mencela, huh, huah, mereka bisa apa dengan kita Tok Sim Siang Kiam KWI mendengus dan meludah, peserta rapat itu sudah siap siaga, heh, para hohon yang bau tanah, siapa di antara kalian yang akan pertama menghadap Giam Lo, sayalah yang pertama, sambut Kunlun Tojin dia pun berdiri, oh oh oh, boleh, hiat, tanpa bersambat Toat Beng KWI sudah menerjang Kunlun Tojin, Kunlun Tojin tidak pun sedikit gugup menerima, serangan curang ini, dengan Soat Pek Jiu, pukulan tangan salju, Kunlun Tojin memapaki pukulan Toat Beng KWI, belum terdengar hentakan kuat, kaki Kunlun Tojin merangsak bumi hingga betis sementara Toat Beng KWI terlempar dan bersalto tiga kali di udara, tubuh katanya itu demikian gesit dan dia pun berdiri dengan muka pucat namun senyum jumawanya masih tersungging di bibirnya, kemudian dan menyerang lagi, Kunlun Tojin melejik dari tempatnya menyambut serangan itu dua, tangan beradu belam, meledak lagi suara beradunya tenaga Sinkeng dari kedua jago ini, Kunlun Tojin bergeser lima tindak sementara Toat Beng KWI tiga tindak, Kunlun Tojin maklum tenaga Sinkeng Toat Beng KWI berada di atasnya, para Chiang Bujin juga memaklumi hal itu, jurus demi jurus dikeluarkan. Koma sudah hampir seratus jurus ilmu tangan kosong mereka adu, dada Kunlun Tojin sudah terasa sesak, namun kegesitannya tidak kendur mengimbangi gingkang luar biasa dari Toat Beng KWI, menginjak jurus ke-200 jurus SWE Goat KWI yang dari Toat Beng KWI mendapatkan sasaran, cengkraman hingga dibahu Kunlun Tojin, remasan itu demikian kuat, namun Toat Beng KWI harus puas meremas daging tak dapat meremukan tulang bahu Kunlun Tojin, segumpal daging bahu tercabut dari bahu itu, darah mengucur, perih memang, namun Kunlun Tojin adalah tokoh kawakan, tak pernah hurung sampai titik darah terakhir, kegesitannya memang berkurang, namun Toat Beng KWI harus bersabar dulu sebelum menumbangkan jago tua dari Kunlun ini. 50 jurus berikutnya Kunlun Tojin terjengkang pada aduk pukulan Sin Kang, dengan luar biasa Toat Beng KWI mendadak-memburu dada Kunlun Tojin yang posisi sulit dan terbuka itu, hatinya sudah pasrah menerima kematian pada gebrakan terakhir ini sekonyong-konyong terdengar suara. Nyanyian, diri sendiri melakukan kejahatan. Cengkaman Toat Beng KWI mendapatkan sasaran lalu dia remas namun yang diremas itu melebih karet lemasnya, hehkoma dengusnya dia lihat dada yang diremasnya adalah dada bukan dada Kunlun Tojin, namun dada orang tua ik wajahnya demikian menyejukkan, dan nyanyian itu pun berlanjut. Diri sendiri menimbulkan kesengsaraan suci atau tidak tergantung kepribadiannya orang lain mana mampu membersihkannya. Serta merta Toat Beng KWI melompat menjauhi, Chiang Bujin ke delapan partai tanpa dikomando berseru, Bukek Siansu sambil menjura mereka tak jin melipat tangan, ternyata kakek itu adalah Bukek Siansu, hehehe, hehehe, masihkah engkau mau menggunakan tanganmu itu Toat Beng KWI, suara lembut, tatapan yang demikian menyejukkan, ibarat luapan api kemarahan padam tak berbekas, hah, sudahlah kita tidak perlu ada di sini, seru Toat Beng KWI, kemudian dia pun lenyap demikian juga dua rekannya. Selamat datang Siansu, kata Li Ho Siang, selamat bertemu juga Chiang Bujin Siaulimpe dan Chiang Bujin yang terhormat, jawab Bukek Siansu, Siansu terima kasih atas pertolongan Lon Chimpawai terhadap Tecu, selakun Lun Tojin, hehehe, tidak ada budi yang terikat Tojin, sungguh mereka itu kuat tidak terkalahkan Siansu. Koma bagaimanakah pendapat Siansu akan hal ini, tanya Oeyye Bong, Toat Tiang dari Taisan Pai tiadalah yang terbaik dari hal yang sudah disepakati, tapi Lon Chimpawai dapatkah menyumbangkan tenaga walau sedikit untuk urusan ini, selah Lo Bintosu, maaf kalau Tecu lancang Siansu, tambahnya, ikatan dunia tiadalah habisnya menyibukan diri pada yang mengikatnya Toat Tiang, sudahlah kembalilah lagi, tugas masih banyak menanti sahutnya dan Bukek Siansu lenyap, dan nyanyiannya pun terdengar jernih. Tian tidak pernah apa dan lalu kebajikan tetaplah di atas apapun jua itu, si Sihan Taisu telah tiba siap palah tahu. Lebih kokoh dari Taisu, lebih bijak dari Siansu. Chiang Bujin dari kedelapan partai dan dalai lama Tibet. Termenung mendengar nyanyian itu, H.M.H., apakah si Cu Chiang Bujin mengerti makna pesan Siansu itu? Tanya Oe Ye Bong, maknanya hanya satu akan ada seorang tokoh yang akan dapat menyelesaikan masalah yang gawat ini, jawab Cheng Sin Ho Siang, aku juga sependapat dengan Lo Suhau, selaku Nlun Tojin, siapakah yang lebih bijak dari dirinya itu dan siapakah Taisu yang dimaksud? Gumam Lu Kuanti, mereka pun tertunduk, dengan pikiran masing, bila dirunut ke masa lalu Taisu itu adalah kemungkinan guru Kim Xiaoweng, selah Cheng Sin Ho Siang, aha, aku ingat lama, bukankah julukannya adalah Kimo Taisu Lama, Sahut Li Ho Siang, berarti orang itu adalah keturunan dari Kimo Taisu, selalu Kuanti. Tapi menurut sepengetahuan Kimo Taisu tidak ada keturunan, disimak dari kata si Sehan itu artinya turunan darah, Sahut Oe Ye Bong, mereka pun terdiam lagi, ah, sudahlah, untuk apa kita memikirkan siapa adanya orang tersebut, yang jelas makna pesan Siansu akan ada orangnya, selalu Seng Ho Siang, mereka pun mengangguk membenarkan, ah bagaimana, lu kamu Tojin tanya Li Ho Siang, tidaklah parah lo Suhu, tapi setidaknya saya harus istirahat tiga bulan, jawab Kun Lun Tojin, baiklah mari kita sudahi pertemuan ini dan sama melihat perkembangan selanjutnya terlebih tentang pesan Siansu tadi, Li Ho Siang menutup pertemuan itu, mereka pun bubar. Pagi itu di depan bangunan terpencil di Pulau Kura Kura seorang pemuda gagah sedang bersilap dengan hebatnya, gerakannya cepat menandakan Gin Keng yang luar biasa, jadi dia adalah Kue E. Hong Tiong, sudah 10 tahun dia sendirian di atas pulau itu, tubuhnya kekar dengan warna kulit putih kemerahan, wajahnya yang tampan di topang dagu yang berlekuk sempurna, pandang mati yang tajam di bawah alis bak sepasang lengkungan golok, hidungnya mancung sedang sempurna, dadanya bidang dengan tonjolan lekuk yang bagus menandakan kekuatan yang memberikan rasa nyaman, setengah hari dia bergerak dengan lingkaran ilmunya yang silih berganti. Setelah itu dia pun duduk di selaras bangunan yang nampak bersih tertata indah hiasan bunga hutan, hari ini dia berencana akan meninggalkan pulau, maka dia dengan langkah tenang menuju kubangan air terjun untuk mandi, setelah itu dia pun berkemas, dia hanya memakai celana yang dijahit sana-sini, Kong Chou, saya akan tinggalkan pulau, tapi aku akan kembali lagi jika memang Tuhan masih menghendaki, gumanya lirih ke arah bagunan itu, kemudian Hantiong melangkah menuju pantai, di pantai sebuah rakit sudah siap menanti, tubuhnya yang tidak berbaju tangannya mendayung kelihatan gerak otot kekarnya, dan sekali dayung rakit meluncur laksana pelur sungguh menakjubkan, dalam waktu satu jam pulau Kura. Kura sudah hilang dari pandangan, rakit terus melucur ke arah timur, dan pagi harinya daratan besar sudah kelihatan hingga saat malam tiba Hantiong sudah mendarat memasuki daratan besar, dia masih ingat 10 tahun yang lalu rumah Wan Kiat dari pantai, satu jam berikutnya Hantiong sudah sampai di rumah Wan Kiat, lampu rumah yang menyala terang menandakan penghuninya belum tidur, Pama Wan, Paman Wan, sambil mengetuk pintu, tidak lama pintu dibuka, siapa? tanya yang empunya rumah melihat tamunya seorang pemuda gagah tanpa baju, Paman, saya Hantiong. Koma Hantiong siapa? Anak yang 10 tahun lalu Paman lepas di tepi pantai, airh, kamu kah itu Hantiong? Aduh gagahnya, ayok masuk, giyok moi ambilkan baju saya di kamar. Koma serunya, aduh Paman, saya merepotkan Paman lagi, ah tidak Hantiong, istri Wan Kiat membawa sehelai baju, hayo gantilah bajumu dulu, eh celanannya lagi moi, istrinya kembali dan datang dengan sehelai celana, setelah memakai baju, mereka pun duduk di ruang tengah, Wan Kiat kelihatan tua walaupun umurnya baru 42, di ruangan itu ada dua anak laki dan perempuan, apakah anak Paman? Iya Tiongji, ah, sungguh kamu masih ingat kami Tiongji, tentulah Paman. Budi kebaikan Paman dan keluarga telah demikian melimpah saya terima, ah gimana kabarnya? Ampek Wan, Pamanku itu telah meninggal tiga tahun yang lalu, kata Wan Kiat lirih Ohaha, tapi tewasnya amat mengenaskan terbakar di kandang kuda, wajah Hantiong terkesiap, apa yang terjadi Paman? Sepuluh tahun ini kondisi wilayah Song ini memprihatinkan, para penjahat dan perambok meraja lelah, hampir di merata tempat, Hui Tia Wah juga sudah tinggal nama saja, sudah gulung tikar, wah kalau demikian gawat benar Paman, ya, pemerintah tidak peduli, para Yong Chu, kepala, desa, sampai ke tingkat atasnya meringkuk tidak berdaya menambu ruang untuk para penjahat demi keselamatan nyawanya, dan untuk itu imbasnya rakyat kecil ini semakin diperas oleh pemerintah, Hantiong terkesi maheran akan penuturan Wan Kiat, tentu ada sebab dari semua ini Paman, betul Tiong Ji, rimba persilatan gelap kekosongan pendekar, pendekar banyak yang mati, pemerintah tidak peduli, penjahat dan bajak meraja lelah, ah mungkin kiamat sudah dekat Tiong Ji, tenanglah Paman, ceritalah sebab awalnya, supaya jelas bagi saya, begini Tiong Ji, rimba persilatan dikuasai tiga orang siluman yang menamakan dirinya Tiantae Sam Kwei dan kepandayan mereka katanya melebih dewa, para orang sakti tak ada yang dapat menandingi mereka, oleh karena para penjahat berkiblat kepada mereka bertiga kejahatan pun sudah hal yang biasa selama 10 tahun ini, SST, SST, tiba-tiba Hantiong mencelat ke depan pintu dan membukanya, kalian siapa tiga orang itu kaku dan dibawa ke halaman Wan Kiat yang terang, betapa ketiga pengintai itu terkejut, mereka masih berindap-indap di belakang rumah Wan Kiat, belum pun sampai ke area rumah Wan Kiat mereka sudah kepergok, hayo katakan apa maksud kalian mengintai rumah ini, aduh ampun tayhab, Wan Kiat keluar dengan masih terkesima, baru sebentar dia sudah mendengar Hantiong membentak, hingga dia pun keluar, ada apa Tiong Ji? tiga orang ini Paman sedang mengintai rumah Paman, hei kalian, bukankah tadi siang uang keamanan kapal sudah diberikan, ayo cepat jawab, kalau tidak kupatahkan kepalamu, ancam Hantiong, makin pias ketiga pengintai itu, ka, kami hanya disuruh, disuruh apa dan oleh siapa, hei ayo kalau kamu tidak katakan yang sebenarnya, aku tidak segan-segan mencabut, kepala kalian dari leher ini, bentak Hantiong sambil mengusap leher seorang dari mereka, makin merinding bulu roma mereka, kami disuruh Hantiong untuk, 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 untuk apa, hei, aduh ampun, ampun tayhab, cepat katakan, untuk apa, mau saya patahkan leher muyah, koma bentak Hantiong sambil mengeraskan pecitannya pada, tengkuk orang itu, disuruh membinasakan wan kiat dan anak-anaknya, dan menculik istrinya, H.M.H., begitu ya, sekarang cepat kita ke tempat Tio Yung, tapi tayhab, tidak ada tapi, tapi, paman, paman di sini saja, biar saya dan tiga cecunguk ini ke rumah Yung Chu itu, ujar Hantiong sambil menyeret ketiga orang itu, tapi Tiongji, hati-hatilah kamu, Tio Yung banyak pengawalnya dan galak-galak, seruan kiat cemas, iya paman, saya akan hati-hati, jawab Hantiong, kemudian ketiga orang itu membawa Hantiong ke rumah Tio Yung, sesampai di rumah Tio Yung para pengawal yang sedang kumpul-kumpul di beranda rumah Tio Yung terkejut dan pasang aksi menyerang, kalau kalian sayang badan, baik kalian tidak bergerak, ancam Hantiong, bangsat pengacau, teriak seorang yang bertubuh besar dan kekar, Hantiong yang melihat serangan itu menolak tubuh seorang pengintai yang dipaksa nyabuk, hek, aduh, aduh, jeritnya setelah terjangan kakinya mengenai tubuh yang terjungkal itu, ternyata metuk kakinya disentil Hantiong hingga dia pun abruk sambil menjerit, sudah saya katakan kalian jangan macam-macam, cepat kalian panggil Yung Chu kalian, baru selesai Hantiong berkata, ada apa ini, kenapa kalian ribut-ribut, Tio Yung yang berperawakan tinggi kurus dengan kumis melengkung sampai kedagu muncul dari dalam, belum selesai penasarannya akan keributan anak buahnya, Hantiong sudah merabah tengkutnya, dan membuatnya kaku, apakah kamu Yung Chu di sini, bisiknya ke telinga Tio Yung, Yung Chu itu merinding, heks, si, siapa kamu, kamu tidak perlu tahu siapa saya, yang jelas saya akan mematahkan semua tulang-tulang di tubuh kerempeng ini, air, jangan, jangan, desahnya cemas, kalau begitu kamu akan menuruti apa kata saya, tanyanya Hantiong sambil menekan picitannya pada tengkuk Yung Chu itu, koma aduh sakit, ya, ya aku akan menuruti apa kata Taihab, apa kamu takut mati, takut Taihab, jawabnya makin lirih bergetar, koma kalau begitu, tanyakan pada semua anak buahmu itu, apakah mereka takut mati, ujar Hantiong, air, kenapa mesti ditanya, desisnya lirih, cepat, tanyakan, bentak Hantiong, haki zia, ya akan saya tanyakan, katanya takut terbata-bata, badannya sudah berkeringat dingin, heh, kalian semua, apakah kalian takut mati, anak buahnya yang mendengar pertanyaan itu heran dan hening tidak ada yang menjawab, kalau mereka tidak ada jawaban, maka kamu akan mati, bisik Hantiong, mendengar bisikan itu, heh, kalian semua jawab, ayo cepat jawab, teriaknya takut dan geram pada anak buahnya, saya tidak takut mati demi, ti, heks, entah bagaimana orang itu tinggi besar itu memegang tenggorokannya dengan mat mendelik besar, dia membungkuk saking sakitnya, ternyata Hantiong merotar manik-manik sebasar kacang kedelai dari baju Yung Chu itu dan menghantam tenggorokannya, dia adalah pimpinan pengawal yang berbadan kuat dan berbulu lebat, melihat keadaan pimpinan mereka itu makin ciut nyali mereka, aku takut mati, aku takut mati, aku takut mati, sahut mereka susul-menyusul, koma sesaat hening, Yung Chu itu pun lalu berkata, yang takut mati, duduk, baru selesai perkataan itu, sepuluh anak buah itu, duduk hingga termasuk pimpinan itu, heh, kamu Sim Kui tetap berdiri, kamu katakan akan rela mati untuk saya, kenapa kamu duduk, aww, 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 pimpinan yang bernama Sim Kui itu ingin berbicara, tapi tenggorokan yang sakit itu membuat Ron Nga berdenyar dan lidahnya keluh, dan dia tidak mau berdiri, yang lain makin takut, Yung Chu melihat Hontiong cemas, kamu juga duduk di depan mereka, tiba-tiba Hontiong menolak tubuh Yung Chu itu, setelah Yung Chu itu duduk, dengar kalian semua jika masih sewenang-wenang pada orang lemah, aku binasakan kalian, sekarang kalian yang sembilan orang bergiliran memukul Yung Chu kalian ini setiap orang satu kali pukulan kuat titik dua, aduh, tai hap, tolonglah jangan suruh mereka memukulku, merangkak ke depan kaki Hontiong, kamu pilih mana, saya patahkan semua tulangmu atau menerima satu pukulan dari masing-masing anak buahmu, ancam Hontiong, Yung Chu itu makin bingung dan takut, dan kalian semua jika pukulan kalian tidak kuat, maka akan seperti pimpinan kalian itu, Hontiong menunjuk Sim Kui yang masih menganga, tak pelak lagi Yung Chu itu menerima sembilan pukulan keras dari anak buahnya, ada yang meninju muka, perut, dada, Tio Yun babak belur dengan muka matang biru dan napas sesak, dia masih sadar untuk merasakan tiap genyutan dan nyeri dari bekas pukulan itu, nah sekarang Yung Chu ambil uangmu dan bagikan kepada sembilan anak buahmu ini masing-masing lima puluh tel, ayok cepat, Tio Yun dengan tubuh lemas masuk ke dalam rumah dan membawa sembilan kantong lima puluh, tahil, dan kalian cepat antarkan kepada kerumah-rumah penduduk yang kalian pungut, masing-masing lima tel perumah tidak menunggu perintah kedua sembilan orang itu lari berserabutan, selama mereka pergi, Hontiong mengajak, duduk Yung Chu dan Sim Kui ke dalam, tiga istri Tio Yun dan dua orang anaknya yang masih remaja ikut duduk semua berhadapan dengan Hontiong, Tio Yun, ceritakan dasar perbuatan kamu ini, apakah dari egomu sendiri atau karena ada tekanan yang kamu terima, ujar Hontiong ramah, Yung Chu makin kedar merasakan perubahan suara ini, sebenarnya, tai hap, jangan panggil tai hap, nama saya Kue E Hontiong, selah Hontiong, oh, eh, ya, sebenarnya Hontiong ini perintah atasan saya, siapa dia, Sim Kung Chu, jawabnya jerih, berapa Yung Chu di bawah Kung Chu itu, Syok Tio, mendengar panggilan paman dari orang yang membuat di akbat kebit ini, makin terkejut, ada tujuh Yung Chu Hontiong, jika begitu kita bertiga saya, paman Tio dan Sim Tua ke malam, ini kita kunjungi mereka, ayok, ujar Hontiong sambil bangkit, dengan penurut Yung Tio dan Sim Kui berdiri, oh ya Syok Bo bertiga, jika semua yang membagikan uang ke rumah-rumah, tadi datang suruh mereka menunggu, baik, baik, sahut mereka sambil membungkuk-bungkuk, Tio Yung dipanggul Han Tiong dan mereka lari cepat, Han Tiong hanya mengimbangi kecepatan lari dari Sim Kui, tak berapa lama sampailah mereka di depan tempat Tio Yung, mereka disambut oleh tujuh anak buah Yung Chu tersebut, hei siapa kalian, bentak seorang yang bertubuh pendek, saya mau bertemu Tio Yung, jawab Tio Yung, orang itu melihat Tio Yung yang mukanya matang biru pasang aksi, aku tak mengenal kalian, disini bukan rumah tukang obat, pergi kah, hak zapa yang dialami Sim Kui, terulang kepada orang pendek itu, Sim Kui yang melihat meringis, membayangkan sakitnya, enam orang itu mendekati tubuh si pendek yang membungkuk menahan sakit, cepatlah kalian panggil Tio Yung, katakan aku Tio Yung, seorang langsung, ke dalam dan tak berapa lama keluarlah Tio Yung, mengganggu saja, teriaknya, namun baru selesai, tengkuknya sudah dirabah oleh Han Tiong, kembali lagi peristiwa di tempat Tio Yung, muka Tio Yung juga matang biru dipukuli anggotanya, sementara anggota itu membagikan uang pemberian Tio Yung, Han Tiong mengajak orang berempat ke rumah Yung Chu yang lain, kejadian yang sama terjadi juga di rumah Yung yang punya anak buah 15, setelah 14 orang sedang membagikan uang pemberian In Yung, muka In Yung yang matang biru sekali dengan nafas terengah ikut ke tempat Yung Chu yang lain, karena yang berkunjung tiga orang Yung Chu dengan muka matang biru dan masing-masing pimpinan mengawal dengan mulut mengana, Yung Chu yang keempat tidak mengalami apa yang dialami oleh ketiga Yung Chu itu, hanya uang yang harus dibagikan oleh Yung Chu itu 100 tel dengan pembagian 5 tel per rumah, akhirnya sampai larut malam mereka berkumpul semua di rumah Li Yung, yakni tujuh Yung Chu dan tiga anak buah yang mulutnya menganga. Paman Yung Chu semua, besok pagi-pagi kita ke rumah Sim Kung Chu, kita kumpul di rumah Paman Tio, jangan ada yang mangkir, kalau ada maka akan saya binasakan, mengerti semua, mengerti, jawab mereka serempak, baiklah, kepada semua pengawal Paman Yung Chu semua, berikan masing-masing 10 tel, dan bubarkan mereka, bisa kalian lakukan, baik Hon Tiong, jawab mereka, sekarang kita bubar, katanya dan Hon Tiong pun sudah lenyap, aduh siluman dari mana itu Tio Yung, tanya Li Yung, nggak tahu saya, koma jawabnya sambil menahan sakit, dan mereka pun kembali ke tempat masing-masing, Hon Tiong kembali ke rumah Wan Kiat hampir pagi, Wan Kiat antara tidur dan tidak memikirkan kejadian, sejak Hon Tiong datang sampai datangnya orang dari Tio Tihu memberikan lima tel, Paman koma kamu kah itu Hon Tiong, seru dari dalam, iya Paman, sahut Hon Tiong, setelah Hon Tiong masuk ke dalam, apa yang telah kau lakukan Tiong Ji, membuat jera para Yung Chu itu, heh emang Yung Chunya berapa, tujuh Yung Chu Paman, dan besok kami akan ke rumah Sim Kung Chu, aduh, Sim Kung Chu atasan mereka kekuasaan dan kekuatannya sangat besar, benar Paman, maka kita lihat saja perkembangannya, sahut Hon Tiong, kemudian merekap pun istirahat, pagi itu tujuh Kung Chu dan Hon Tiong menuju rumah Sim Kung Chu, rumahnya besar, temboknya tinggi, anak buahnya banyak, koma dua orang penjaga pintu mencegat mereka, berhenti dilarang masuk, teriaknya keren tolong sampaikan pada Sim Kung Chu, kami Yung Chu bawahannya datang menghadap, ujar In Yun, melihat tujuh orang itu yang tiga wajahnya matang biru dan bengkak, seorang penjaga langsung masuk, dan tidak berapa lama dia kembali dan dipersilahkan masuk, Sim Kung Chu heran dan marah melihat ketujuh bawahannya ini, namun melihat Hon Tiong yang tidak dikenalnya dia jadi curiga, kenapa pagi-pagi kalian datang mengganggu? Bentaknya lantang, bukan mereka, tapi saya, Sim Kung Chu mendulik, anak buahnya pasang aksi siap-siaga, siapa kamu anak muda tanyanya kesal, siapa saya tidak penting, saya mau tahu kenapa beban pajak demikian tinggi dan penindasan di wilayahmu ini tidak Anda pedulikan, rakyat kecil jadi sasaran sengsara, rumahmu ini mentereng, anak buahmu banyak, ujar Hon, Tiong, apa urusanmu anak muda tantang Sim Kung Chu, hal ini suatu kezaliman, maka saya harus ingatkan Anda, pengawal, tangkap pengacau, teriaknya, sepuluh orang anak buah Sim Kung Chu yang berilmu tinggi serempak menyerang dengan berbagai senjata, Sim Kung Chu yang hendak menjauh, terkejut, tubuhnya melayang kerah pempat senjata anak buahnya yang terdiri dua pedang, satu tombak dan satu pongkat, tak ayal lagi tubuh Kung Chu itu heks, aduh, au, krak, cep, buk, lima tubuh terbanting ke lantai, empat anggota yang terbanting meringis memegangi yang sakit sedang Sim Kung Chu tergelat tak bermandi darah, namun dia tidak tewas, ujung lengannya terbacok putus, pahanya tertusuk tombak, dahinya kenap pukulan tongkat, dia menjerit keras melolong kesakitan, empat anak buah yang memakan korban majikannya undur, terkejut mengkirit cemas melihat Sim Kung Chu yang lolong berputar-putar kesakitan, hantiong kemudian menotok lengan itu hingga kucuran darah itu berhenti, koma semua orang tercenung menyaksikan Sim Kung Chu yang masih melolong kesakitan, tapi tidak bergulingan lagi, bahkan dah meracau, aduh mati aku, cari obat, aduh mati aku cepat cari obat, cepaat, teriaknya, bagai tersengat anggotanya pada sibuk mengobati luka itu, setelah itu seorang dari anggota yang bersenjatakan pedang, menerjang, bangsat, siluman sialan, aku akan mengadu nyawa dengan muprak pedangnya membacok kursi di mana hantiong duduk, tapi sejenak setelah itu terdengar bunyi buuk, oh, beruak tubuhnya terbanting dan langsung pingsan karena saking sakitnya satu bahunya remuk, ada lagi yang macam-macam tantang hantiong, ruangan itu sudah penuh pasukan Sim Kung Chu, tapi mereka semua tercengang, Sim Kung Chu, apakah kamu sudah bisa mendengar aku tanyanya hantiong pada Sim Kung Chu yang duduk lemas dengan pandangan berkunang-kunang, dia menatap lemas hantiong, apa maumu anak muda, katanya dengan ringisan sakit, mengubah keadaan rakyat yang anda zalimi yang seharusnya anda mengayomi mereka, bukan aku dalangnya, tapi penjahat jauh hou, si cakar harimau, dan atek-anteknya, keluhnya, di mana di akoma saya tidak tahu, dia berilmu tinggi, aku tidak berdaya, di Kaifeng ini ada berapa kungcu, kenapa kamu tanyakan itu anak muda, saya mau tahu apakah mereka juga ditekan jauh hou, ada tiga, tapi satu dari kami di bawah kekuasan Hek Wibo, kuntilanak hitam, kalau begitu cepat kau undang mereka hari ini juga, siang ini kalian bertiga harus sudah kumpul, cepat, aku tidak sabaran, bentak hantiong, orang di ruangan itu terkejut semua, termasuk sim kungcu yang mengelus dadanya karena jantungnya bergoyang terkejut, ayo kalian berlima pergi ke tempat bong kungcu, dan kalian berlima pergi ke tempat si kungcu, tanpa menunda, mereka cepat berlari terburu-buru, siangnya ketiga kungcu itu pun datang, dengan heran mereka melihat suasana yang ramai di tempat sim kungcu, sementara sim kungcu terduduk lemah dengan tangan terputus, kalian lihat tangan sim kungcu, ada apa sebenarnya anak muda, kenapa engkau mengacau di sini, sekali engkau kungcu menilai aku yang bukan-bukan, aku tarik lidahmu, mendengar itu pengawal kungcu itu membuat gerakan, tapi langsung mengkirit setelah menatap tajamnya matu itu, bong kungcu yang mengeluarkan perkataan itu meleletkan lidah, meremang melihat matu itu, maaf taihab, aku bukan taihab paman, panggil aku hantiong si kwee, semua orang melonggo, di antara kegidikan melihat hantiong yang demikan sakti yang gerakannya seperti bisa menghilang terdengar suara yang demikian ramah menyejukkan penuh persahabatan, baiklah kwee si cu, paman seam kungcu dengarlah, masing-masing kalian keluarkan 500 tel, dan berikan kepada anak buah masing-masing untuk dibagikan pada tiap rumah di wilayah masing-masing sebesar 5 tel tiap rumah, jelas itu, kata hantiong, jelas, jawab mereka, jangan ada di antara paman bertiga ikmungkir, kalau ada, akan saya binasakan jika besok saya dengar, nah, di antara paman berdua ada yang tahu sarang jauhau dan hekwi bo, hekwi bo di bukit sebalah barat tapi jauhau saya tidak tahu, sahut si kungcu, saya juga tidak tahu kwee si cu, tukas bong kungcu, baiklah kembalilah kalian ke tempat masing-masing, dan jangan lupa uang 500 tahil untuk tiap wilayah, aku pergi entah dengan care apa, hantiong lenyap dari situ, kemudian terdengar suara hantiong kembali, jangan sekali-kali kalian menyalimi rakyat yang sudah susah, kalau terdengar sampai ke pulau kura-kura, kebinasaan akan menghampiri kalian semua yang mendengar terkesima, hari itu seluruh penduduk keifeng gempar, di sudut-sudut pasar jadi bahan pembicaraan, di rumah makan, rumah judi, nelayan yang lagi melaut, paman, sore ini aku akan pergi paman, terima kasih atas pakaiannya paman, dan aku telah disambut baik, air tiongji, apakah kai feng mendapat berkah dari tian, dengan perantaraan engkau, aduh saya dengar di sepanjang pantai, orang bercerita lima tahil uang dari para yungcu, dan di pasar syok bomu mendengar para kungcu memberi lima cil tiap rumah, tepat paman, itu berkah dari tian, terus kamu mau kemana tiongji, aku mau ke bukit sebelah barat kai feng paman, dan setelah itu akan merantau kemana saja, h.m.h.h., baiklah kalau begitu tiongji, kamu ambil lima cil ini, dan belilah baju bekal perjalanan kamu, tidak paman, itu untuk paman, tidak tiongji, tolong terimalah, lima cil ini tidak sebanding dengan perubahan sehari kota kai feng ini, desak wan kiat, tak enak hati hontiong untuk menolak lagi, maka pemberian itu dia, terima, baiklah paman, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi, koma ujar hontiong dan dia pun berangkat, setelah membeli tiga helai setel baju, dan orang-orang selalu memandang takjub kepadanya, ya karena berita tentang diadari tadi pagi sudah santer, dan banyak anak buah tujuh yungcu yang menyebar cerita, bahkan penjual baju itu sendiri menawarkan banyak pakaian untuknya setelah mendengar anak buahnya membisikkan berita santer itu, tak pelak baju pun gratis, namun bukan hontiong namanya kalau mau menerima begitu saja, hanya dia tidak bisa menolak, tiga helai pakaian dengan bahan kuat dan bagus, harganya hanya dua tel, ditawarkan penjual itu. selamat menikmati